Sobat Bedilers dimohon untuk berhati-hati ketika menggunakan senapan ini dan juga untuk penyimpanannya ya Sobat Bedilers dan untuk dihindari dari jangkauan anak-anak karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Risa di channel Youtube Delta Air Rival salah satu channel Youtube resmi dari GSA Sport Indonesia Nah untuk Sobat Bedilers yang baru saja mampir di channel Youtube kami jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian selalu update informasi-informasi menarik mengenai senapan angin dari channel Youtube Delta Air Rival dan kalian juga bisa komen nih di kolom komentar asal kalian dari mana saja dan pengalaman-pengalaman kalian ketika berburu menggunakan produk-produk dari GSA Sport Indonesia Nah di video kali ini ya Lisa akan mereview senapan yang mungkin saja ini menjadi salah satu wishlist kalian di tahun ini atau mungkin kalian yang masih bingung ingin membeli senapan apa atau mungkin saja ini kalian sudah mengidamkan mengidam-idamkan senapan ini tapi masih bimbang karena spesifikasinya karena di video kali ini ini Lisa akan membahas tutas mengenai spesifikasi dari PCP Mauser OD32 jadi untuk senapan kali ini adalah senapan PCP ya Sobat Bedilers dan untuk senapan ini senapan ini memiliki panjang laras 60 cm dan dengan diameternya adalah 13 mm untuk ujung larasnya disini sudah dilengkapi dengan Apple Paradam dan untuk cincin larasnya ya cincin larasnya disini ada dua cincin laras jadi sudah terpresisi sudah sangat nyaman ketika digunakan dan tidak goyah antara laras dan juga tabungnya dan untuk tabungnya sendiri ini menggunakan bahan stainless ya dan untuk bahan stainless sendiri ini sudah memiliki keunggulannya tersendiri untuk kapasitas anginnya maksimalnya di 2700 PSI dan dengan tekanan amannya di kisaran 2500 PSI untuk jarak yang bisa dijangkau ya untuk jaraknya ini 100 meter dengan akurasinya di kisaran 40 sampai 60 meter dan untuk manometernya senapan ini sudah ada manometernya terletak di bagian bawah ada di sekitar depan picu ya sobat bedilers jadi tenang saja untuk sobat bedilers saat berburu ini bisa mengecek tekanan anginnya ya dan agar tidak sampai kehabisan ketika akan berburu dan sebelum berburu jangan lupa untuk cek tekanan anginnya ya jangan sampai kehabisan dan jangan sampai melebihi kapasitas angin karena itu bisa merusak senapan sobat bedilers semua lalu untuk sistemnya senapan ini masih menggunakan single shoot jadi sobat bedilers mau masukkan mimis satu per satu dan untuk speed racknya ini sampai dua speed rack tarikan lalu untuk popornya untuk popornya ini terbuat dari bahan dasar kayu maoni ya dengan warna coklat ya coklat seperti ini sangat klasik juga ada detail-detail kayu seperti itu dan untuk bagian ujung dari popor sudah dilengkapi dengan bantalan popor sehingga nyaman digunakan ketika berburu dan untuk picunya senapan ini belum dilengkapi dengan safety trigger jadi sobat bedilers dimohon untuk berhati-hati ketika menggunakan senapan ini dan juga untuk penyimpanannya ya sobat bedilers dan untuk dihindari dari jangkauan anak-anak karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan nah itu tadi untuk review ya untuk spesifikasi dari senapan ini untuk sobat bedilers semua yang tertarik ya kalian bisa langsung saja menghubungi customer service kita untuk nomornya sudah tertera di layar ya untuk sistem pembayarannya kami melalui dua sistem yaitu sistem transfer lunas melalui rekening resmi perusahaan UD Sukses Mulia Jaya dan juga kami melayani sistem COD atau sistem bayar di tempat ke seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan yang sudah kami tentukan nah semoga review kali ini bermanfaat ya mungkin saja sobat bedilers ini mungkin saja masih bingung masih bimbang dengan senapan ini dan tadi sudah Lisa ulas review dan spesifikasi dari senapan ini semoga bermanfaat untuk sobat bedilers dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras